Intro Selamat sore Pemirsa, kembali bersama saya di Firaizo Tayana di acara Radar Berita Baru-baru ini beredar sebuah video di Instagram mengenai konvoy rombongan pesilat yang mencuri perhatian publik Sebab mereka kedapatan mengeroyok salah satu pengguna jalan lain Video tersebut diunggah oleh akun ICS Underscore Info Cegatan Solo Dalam narasi disebutkan perisiwa terjadi di sekitar Taman Parkir Senopati, Kota Jogja Cuplikan berdurasi singkat ini berawal dari rombongan sepeda motor yang sedang berboncingan melakukan konvoy Terlihat dua orang tanpa helm berusaha melempar kain ke arah pria yang menggunakan jaket Ojek Online Hingga akhirnya pemotor yang sedang konvoy itu memukuli pria tersebut Polisi memastikan kejadian arogan tersebut tidak terjadi di Jogja Postingan video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dan mendapat ribuan komentar oleh netizen Instruktur dan founder Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, Jusri Pulubuhu Mengatakan bahwa pengguna jalan yang berkelompok itu akan timbul rasa eksklusif di jalan raya Sehingga mereka merasa diprioritaskan di jalan raya padahal belum tentu Sementara menurut praktisi keselamatan berkendara, Andri Berlianto berpendapat Bahwa berkonvoy merupakan kegiatan tak asing yang dilakukan pecinta otomatif Baik roda dua maupun roda empat Namun saat konvoy di jalan, peserta konvoy terkadang bisa lupa akan aturan tata tertib Sehingga akan terjadi perselisian dengan pengguna jalan lain Informasi selanjutnya, Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur Memfonis AS berusia 16 tahun Remaja yang menjadi terdakwa pembunuhan terhadap bocah DF berusia 6 tahun Dengan hukuman penjara 10 tahun dalam sidang putusan yang digelar Senin tanggal 8 Agustus 2022 Fonis tersebut sesuai dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Sebagaimana pasal 340 KUHP Jungto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Orang tua dari korban, Imron berpendapat bahwa fonis yang dijatuhkan kepada pelaku kurang maksimal Namun dengan jatuhnya fonis tersebut, Imron mengaku bersyukur karena sudah ada kepastian hukum atas kematian anaknya Sebelumnya diberitakan bahwa AS ditangkap karena diduga membunuh DF Bocah asal desa Mandangin, Kecamatan Mandangin, Kabupaten Sampang pada Senin 10 Juli 2022 AS mengikat tangan dan kaki korban, kemudian menutup mulut korban dengan kain keruduk Lalu leher korban dijerat menggunakan tali Karena korban masih merontah, pelaku menghabisi nyawa korban dengan memukul kepalanya menggunakan batu bata Setelah korban tewas, jasadnya kemudian dibuang ke selokan Motif AS menghabisi nyawa korban karena tergoda untuk memiliki perhiasan emas yang dipakai korban Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya, Divirai Zawutayana, dan segenap kru yang bertugas pamit untuk diri Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!